Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cerbon Mencatat ada sebanyak 20.033 orang yang mengunjungi tempat wisata di Kota Cerbon Di antaranya seperti Goa Sunyaragi, Keraton Kasepuhan, dan tempat-tempat wisata lainnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cerbon Agus Sukmanjaya mengaku Kebijakan pemerintah yang membolehkan masyarakat menjalani mudik Lebaran Idul Fitri 2022 Berdampak sangat besar terutama untuk sektor pariwisata Bahkan peningkatan sangat signifikan terjadi pasca Lebaran Terhitung sejak tanggal 1 hingga 8 Mei 2022, ribuan pengunjung berwisata ke Kota Cerbon Sedangkan puncak kunjungan wisatawan ke Kota Cerbon terjadi pada tanggal 4 dan 5 Mei 2022 Kami melakukan monitoring mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei di beberapa obyek wisata Ada 4 obyek wisata yang kami pantau Dan tercatat selama 8 hari ini ada 20.033 pengunjung Dan fix season-nya ada di tanggal 4, 5, dan 6 Mei 2022 Sementara tidak hanya tempat wisata, sejak tanggal 3 sampai 6 Mei 2022 Okupansi hotel di Kota Cerbon juga menunjukkan tren positif Dari pantauan 60 hotel di Kota Cerbon, union hotel atau okupansi tertinggi sebesar 84,97% Wahibisana, RCTV, Cerbon